Bismillahirrahmanirrahim Madinah. Karena ayat ini Madaniah. Jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah yang mengatakan, tidak mengatakan Muhammad. Ketika tidak mengatakan, tidak mengatakan Islam. Tapi tidak mengatakan Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Tidak mengatakan Muhammad, tidak mengatakan Muhammad. Kol cl 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 Bagaimana alam tumlan halal apa perkara, atau buruan, alam tumkang mulang sirotabeh Minal jawari sih, sanggung pira-pira hewan pemburu Ayil kawasibidik sih, pira-pira hewan pemburu Minal kilabi sanggung pira-pira asuh Ini ngaji koran, orang ngaji wang matepak Masih bailan satu galak, misalnya ngaji seri galak, misalnya ngaji seri galak, misalnya ngaji manuk Misalnya ngaji manuk garuda, bido, alap-alap Olem mulang hewan pemburu, mukalibina, kali ngaku standar ulangan asuh Muka libin itu, sanggung kata kalbun artinya asuh Lata cerita ilmiah, asuh ini, asuh, anjing Jadi anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari Paling mudah diulang Sehingga koran ngistilahkan hewan pemburu ini Istilahnya apa? Wama alam tum minal jawari sih apa? Mukalibin Hewan-hewan yang telah menganjing Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing Ya jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi corot sekeh hanya salah sekeh gitu Jadi rian mulai Nabi Noh sampai Nabi Muhammad itu asuh itu nggak punya problem Jadi sobat tidak ada asuh kata Ini asuh penjaga kebun Ya nggak ada ternak, nggak ada Napa? Ternak lah Rianak tiang nggak ada ternak kata Orang-orang Napa? Jadi beduwi-beduwi nggak nggak ada ternak kata Sengking juga sangka serigala Napa? Asuh Ini orang nggak apa-apa? Maksudnya termasalah Sehingga istilah Quran ketika ditanya Ya Muhammad Yang halal apa? Jawabnya Allah Maksudnya Yang halal itu sesuatu yang suci Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari Dimana hewan yang sudah diajari itu Sepandai anjing Napa? Mukalibin Maksudnya tidak standar anjing Asuh lahir rapopong Maksudnya kita tafsir Ayil kawasib minal Kilap Ya Ini nggak sih Ini nggak sih tafsir Ayil kawasib minal lo Kilap Masih bak Kalau terangnya Kalau tak terangnya Kalau tak terangnya pekirian Pekeh Anjing itu Nggak pernah nasib Dalam semua periode Kalau terangnya ini gimana? Jari kiai sengenjak terus Jari ilmu kelas tinggi Anjing itu nggak pernah nasib Sehingga dulu itu nggak asing Orang menguji anjingnya asapul kafi Ya udah asing Memang nggak pernah ada masalah dengan anjing Ya Nggak pernah ada masalah dengan anjing Sampai periode sohabat Rata-rata sohabat itu punya anjing Bahkan banyak sohabat yang dikiakinan Pendatikan Yang datang di rumah Jadi Alhamdulillah itu menjelaskan Jawa Risi muka muka libinan ini sampai ngaji ngaji tafsir dan saya baca di depan sampai artinya saya jujur tak wajah ayil kawasib menjelaskan kilap, itu hewan-hewan pemburu menjelaskan kilapi pira-pira nah ini banyak masalah lalu si sohabatnya tidak ingin untuk kidang, tapi ingin untuk buruan tidak anjing diulang mengejar itu kidang sehingga ini kan hewan halal itu kalih, disembelah cara sari dipotong cara sari ini sambian sembelah nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah, misalnya sambian kidang sambian panah mati, itu kalah tidak usah disembelah atau diburu diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih itu halal, jadi tidak usah disembelah Alhamdulillah itu standar makanya ketika nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelah dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih wama alam itu minal tidak ada kidang melayu, tapi nampu rian kan kata sapi liar melayu, nampu nampu belibis nampu nampu melayu, sambian panah mati halal, atau sambian tangkap lewat hewan dilatih, yang terlatih itu Quran itu contohnya muka libin hewan-hewan yang terlatihnya sudah seperti anjing ini saya cerita ilmiahnya, tidak usah saya cerita ilmiahnya kalau terus mitos tentang anjing itu berlebihan menurutnya menurutnya ashabul kasi itu pitu masyarakat masyarakat orang-orang yang berlaku yang ditulis masyarakat masyarakat tetapi tetapi ketika preo de shafi'iyah bukan imam shafi'iyah ketika imam shafi'iyah itu masih banyak orang rumah nasi ketika preo de shafi'iyah dan kebetulan madzab shafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia orang dari asyarakat terus najis ya, dari asyarakat terus konsekuensi dari dari asyarakat ini najis dijauhi, diburu, dibunuh orang-orang yang mati asyarakat harus ibadah jadi desa keluar dari asyarakat untuk konteks Indonesia memang begitu desa dari asyarakat ini berarti di daerah abangan di daerah sana jadi buru asyarakat merosok ibadah tapi di saat yang sama santri yang mengakui mengakui kewani ashabul kasi jenis apa? asyarakat yang mengakui kewani paling pintar apa intelijen, kepolisian, badan narkobal tetap mengakui hewan paling mudah diajari apa? penghargaannya itu sepukur juta, sepukur juta sepukur Rusia yang sudah terlatih dengan narkobal apa-apa? apa saja itu itu jelas membuktikan ilmiahnya Qur'an karena Qur'an sendiri mengakui hewan terpelajar apa? makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh itu tadi ketika masyarakat si'iyah itu menganggap asyarakat itu najis itu terus kita lupa khawasul kalbi syir ini khawasan asyarakat keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan kalau asyarakat itu betul pintar dan istimewa benar-benar apa cara ini najis benar-benar sembelis jadi ternak justru barang istimewa tidak perlu dibunuh karena istimewa karena asyarakat halal kalau ada pintar malah 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 tapi itu itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur beliau itu masyarakat tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas masyarakat kurir orang yang tidak bermasyarakat makanya beliau tetap kalau anak naks, ini ayil kawasib minal kilap kilap itu jamaahnya katakalbun artinya yang asuh yang asuh yang buruh yang merosok ibadah sampai bertangkat kenapa masyarakat shafi itu menajiskan ini pasti ini kilap yang jelas tek ini mengajik ilmiah orang-orang cocok orang-orang cocok orang-orang cocok orang-orang asli tek hadis tentang adju najis ini nabi yang tidak artinya menghentikan idha walaro ina'ahhajikum al-kalfu falyak silhu, sabhan Nah, Adam didilat asuh Istilahnya Nabi asli, tak ada yang ingin ngaji Istilahnya idha walaro Kalau Adam didilat asuh tak ada yang ingin ngaji, istilahnya asli, tak habis, ini tidak habis tak habis, istilahnya idha walaro ina'ahhajikum al-kalfu falyak silhu, sabhan Kalau anjing itu menjilat diantara wadah kamu falyak silhu, sabhan, basuh dan itu asli, tak ada Nabi Jadi Nabi ngerti kan ada istilahnya idha ada istilahnya idha Nah, ini semuanya ekstrim itu istilahnya idha, tidak ada Wadah itu, wadah minum terutama wadah minum yang ingin ngombe, ada wadah tidak sesuatu Jadi terus ngomongkan istilah Istilah Imam Malik darani, ngomong-ngom basuh itu mesti ngaji Barang rusuh, barang risih, tidak sampai ngaji pun istilahnya kan ngaji Sampai di Kelambi tidak ngaji Terus ngomong ditambah ada Ada itu memang sesuatu yang spesial Mesti ini job itu rapur gue Umbah, tapi tidak jenisnya Apakah jenisnya gelas tetap kutu dium Umbah Iya, Pak Job mobil rapur diumah Tidak jenisnya wadah minum tetap diumah Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam Makanya Imam Malik tetap ngotot Asli itu tidak ngaji Tidak ngaji sama sekali Soal dibasuh tujuh kali itu tak abud Soalnya Nabi ngomong-ngom basuh tujuh kali Tapi tidak ada konsekuensi Bahwa itu menjadi vonis Nah, ngaji Ya, kapan-kapan Sampai ngomong ilmiah Sampai ngomong-ngomong Mungkin ditulis Mungkin sampai ngaji temukan ya Menurut Imam Malik tidak ngaji Dibasuh itu itu tak abud Soalnya Nabi ngomong-ngomong basuh dibasuh Tapi rawan akibat itu daerah ini Karena secara logika istihad Istilahnya Nabi itu wadah sampai dilah Apalagi kalau sampai sekarang ngomong ilmu medis Efek yang ditimbulkan sekedar memegang Dengan efek karena dilah itu bedanya Aduh Sampai enak belum ditemak orang wedok Orang rayuh lah Sampai ngomong-ngomong agak keberatan Dilah itu enak keberatan Dilah itu kebenteng Apalagi ada muskobana Dilah itu kebenteng Dilah itu Dilah itu Dilah itu Dilah itu Dilah itu cerita ilmiah Akhirnya Imam Malik memutuskan Tidak ada kaitannya dengan Nabi Imam Shafi itu Dilah 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 itu Dasylul Tapi secara tekstual hadis Jadi Isilah Nabi Some Dilah Dila Dilah itu ada cerita terus mazhab syafi itu diperparah lagi oleh kenyataan nabi natedawuh lakat khulul malaikat ubatan shihikal bun al-siradun Omah itu orang arah barukah orang arah kelebon malaikat yang ini omah itu kalau tidak suh atau kelebon yang bergambar wakil orang yang mengatakan naksudnya juga barokah, semacam-macam tapi ulama yang menggerangi naksirnya, malekat itu ramal buah mas yang ada naksudnya selama naksirnya maksudnya malekat rohmat, malekat azad lancar